Informasi pertama pemirsa Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudha Mahrom, sampaikan selamat dan sukses kepada para peserta Yudisium Sarjana Serata I, periode 2 2021-2022. Yudisium Sarjana Serata I, periode 2 tahun ajaran 2021-2022 Universitas Muhammadiyah Palembang, diikuti 339 lulusan terdiri dari program studi akuntansi sebanyak 143 orang dan program studi manajemen sebanyak 196 orang. Kegiatan ini dihadiri Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Palembang Indawan Syahri, Wakil Dekan, Senat Fakultas, Dosen dan Sivitas Akademi KUM Palembang. Lulusan terbaik dalam Yudisium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang tersebut, diraih oleh Retno Marselia Wahyuni dengan IPK 3,82, Dian Apriliani dengan IPK 3,81, dan Alfie Aziza dengan IPK 3,81 dari Prodi Management, Sedangkan Sherly Francisca dengan IPK 3,91, Tiara Andini dengan IPK 3,79, dan Halisa Kahana Putri dengan IPK 3,77 dari Prodi Akuntansi. Yuda Mahrom dekan FEB WM Palembang menjelaskan bahwa saat ini kurikulum di FEB WM Palembang menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diterapkan pada mahasiswa angkatan 2021-2022. Berbagai prestasi diraih oleh program studi dan mahasiswa. Yudisium pada tahun Akademik 2001-2022 ini telah meluluskan 339 alumni sarjana yang terdiri dari 143 sarjana akuntansi dan 196 sarjana manajemen. Dari ke-339 ini ada satu yang memiliki indeks prestasi kumulatif dengan 3,91 untuk saudara Seldi dan pada Yudisium ini kita sudah memberikan surat keterangan pendamping ijazah kepada alumni minimal 3 surat keterangan pendamping ijazah. Tapi ke depan kita harapkan alumni Fakultas Ekonomi yang menyelesaikan study di Fakultas Ekonomi dan Bisnis WMP itu nanti akan memiliki 6, minimal 6 surat keterangan pendamping. Program studi manajemen memperoleh Hiba Center of Excellence dan Hiba Program Kompetisi Kampus Merdeka Liga 2. Pada tahun 2022 ini Prodi Manajemen berhasil lulus dan melanjutkan Hiba Program Kompetisi Kampus Merdeka Liga 2 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program studi akuntansi juga mendapat Hiba Pertukaran Kurikulum. Upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan FBUM Palembang secara rutin mengadakan pelatihan-pelatihan untuk mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah. Rian Zaputra memberitakan dari Palembang, Sumatera Selatan.